Intro Sahabat Muslim, di tema kali ini kita akan membahas tip dan trik melewati jembatan Sirotul Mustaqim yang diajarkan Rasulullah agar kita berhasil menyeberangi neraka Jahanam dan sampai di pintu surga dengan selamat, InsyaAllah Baik umat beriman maupun yang tidak pasti akan melewati jembatan Sirotul Mustaqim karena jembatan tersebut merupakan jalan satu-satunya menuju surga Adapun urutan dari jembatan Sirotul Mustaqim ini akan kita temui setelah kita melewati Yaumul Hisab yakni dimana amal baik dan buruk dikumpulkan lalu ditimbang dan dengan bekal itulah kita akan menyeberangi jembatan Sirotul Mustaqim Berdasarkan hadis-hadis, para ulama menyebutkan bahwa jembatan Sirotul Mustaqim membentang di atas neraka Jahanam keadaannya licin dan menggelincirkan tipisnya melebihi sehelai rambut dan tajamnya melebihi sebuah pedang lalu pada pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung tajam dan juga duri serta pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali ia diselamatkan oleh Allah tak hanya para manusia yang tegang di saat akan menyeberang para malaikat yang menyaksikan pun merasakan hal yang sama oleh karenanya mereka berdoa Ya Tuhan selamatkanlah, selamatkanlah berbagai kondisi manusia saat menyeberang jembatan Sirotul Mustaqim digambarkan dengan banyak cara dan juga rupa ada yang melesat secepat kilat ada yang seperti berjalan kaki atau bahkan sebaliknya ada pula yang menyeberang dalam keadaan susah payah serta terbakar dan juga tercabik-cabik dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa hewan kurban seperti untah, sapi, dan juga kambing kelat dapat menjadi kendaraan untuk menyeberangi jembatan Sirotul Mustaqim namun sayangnya derajat hadis ini doif karena ada perawinya yang lemah dan tidak memiliki kitab bahkan Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menyatakan bahwa hadis tersebut derajatnya palsu namun ada cara lain yang bisa ditempuh agar selamat melewati jembatan Sirotul Mustaqim tersebut bahkan keutamaan amalan ini seringkali ditemukan di banyak hadis dalam kitab Dakuikul Akbar Fizikril Janatilwanar dijelaskan bahwa ada orang-orang yang akan mengendarai perahu yang dibawakan malaikat Jibril untuk melewati jembatan Sirotul Mustaqim lalu dari manakah perahu itu berasal? ternyata perahu tersebut adalah sebuah masjid rahmat Allah tersebut didapatkan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah di masjid dan kelak masjid itulah yang mengantarkan orang-orang tersebut menyeberang jembatan Sirotul Mustaqim dalam bentuk perahu Rasulullah bersabda siapa saja yang menjaga sholat lima waktu secara berjamaah maka ia menjadi orang yang pertama melintasi jembatan Sirot yang cepatnya seperti kilat kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabiin untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan berikut kali ini kita membahas ada jembatan yang sangat viral jembatan apa itu? Sirotul Mustaqim dimana kita selalu ingin dimudahkan ketika kita melewati jembatan tersebut nah jembatan ini di dalam hadis disebutkan dia ini selembut rambut tetapi setajam pedang jadi banyak orang-orang yang tergelincir dari jembatan Sirotul Mustaqim tersebut nah karenanya kenapa kita juga memohon kepada Allah ehdina Sirotul Mustaqim dan gitu ya kita memohon Allah dituntun di jalan yang Allah ridho dimudahkan di dalam jembatan Sirot ini nah inilah yang penting kita pahami di dalam hadis disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu berjalan bagaikan kedipan mata jadi kalau kedipan mata jembatan itu satu kedip sep langsung seakan-akan terbang melayang gitu ya sangat mudah melewati jembatan itu untuk siapa? untuk orang yang beriman tetapi sebagian ada yang melewatinya dengan bersusah payah ada yang berhasil melewatinya tapi dengan cacat fisik ada yang merangkak ada pula yang kemudian terlempar atau dilemparkan ke dalam neraka jahat dengan kepala terbalik hingga kelompok terakhir mereka ditarik dengan keras jadi ada yang lewat tapi kemudian tersedot dengan keras na'udzubillahiminzali nah karenanya kita selalu ya memohon eh ini nasiratul mustaqin eh ini nasiratul mustaqin ini gitu ya nah ada tips and trik wah ini tips and trik ini seakan-akan memang sudah pernah ada orang yang lewat gitu ya tapi enggak ini ilustrasi seperti apa sih sebetulnya agar supaya kita mudah melewati jembatan nasirat ini pertama adalah tentu kita harus melakukan selalu istighfar memohon ampunan melakukan apa no ya menghidupkan pemaafan di dalam hati kita memohon ampunan Allahumma inna ka'afu ta'ibul afwa fa'fu'anmi ya tobatan nasuhah ini pertama yang akan membuat kita mudah melewati jembatan syirat yang kedua apa yang kedua dengan memperbanyak sodako sodako-sodako kita itu menjadi manfaat bagi orang-orang yang banyak dengan kita memberikan manfaat bagi orang-orang yang banyak khairun nasih anfa'uhum li'nas kita menjadi orang-orang yang terbaik ya yang memberikan manfaat kepada orang-orang yang banyak kemudian orang-orang yang melindungi sesama sodaranya sesama muslim ya ingat al muslimu kal jasadil wahid kita ini satu tubuh jadi kita saling melindungi saling tolong-menolong saling apa ta'abun cakaful ya memikul beban inilah yang kemudian akan mempermudah jalan kita di asyirat tersebut bagi orang-orang ikhwan ini segerakan atau da'uangkan salat di masjid terutama salat apa subuh ini kan dalam kondisi gelap kan orang yang paling males itu salat subuh nah orang-orang yang mendawamkan salat wajib salat subuhnya di masjid insya Allah ya salat-salat yang gelap salat subuh salat maghrib salat isya itu insya Allah dia akan dimudahkan di jembatan asyirat selamat menikmati